Intro Oke selamat berjumpa kembali sobat semuanya di channel video scribe Channel yang menyajikan berbagai tutorial, tips dan beberapa proyek yang dikerjakan menggunakan aplikasi Speko L Oke lagi-lagi saya akan membahas tentang pertanyaan dari komentator atas nama Football Story ID Di sini beliau bertanya tentang bagaimana caranya kalau naruh gambar dulu baru background di belakangnya Seperti channel Draw My Life Indonesia Oke saya jawab disitu ini pertanyaannya cukup menantang dan saya akan coba dan baru kali ini saya akan menjelaskan tentangnya Oke mari kita lihat dulu cupikan dari hasil pembuatan saya Intro Nah saya stop dulu disini ada yang harus saya jelaskan Dimana ini hampir mirip dengan apa yang dikerjakan di channel Draw My Life Bahwa menggambar objek itu duluan kemudian baru background belakangan Dan itu yang akan saya jelaskan pada tutorial kali ini Intro Baik Langkah yang pertama untuk membuat animasi seperti yang ada di channel Draw My Life Tentunya video scrap harus dibantu dengan aplikasi yang namanya Inkscape Nah saya disini tidak akan menjelaskan dari awal Tetapi sudah memiliki sebuah file Ini saya memiliki sebuah file dengan nama Spongebob Sumber Kenapa saya namakan ini Karena saya menggambar dulu Menggambar dengan beberapa layer Disini terlihat ada layer 1 Frame Layer 2 garis Layer 3 warna background Layer 4 goresan warna background Layer 5 image pressure Layer 6 image warna Dan layer 7 goresan warna Nah jadi sobat semuanya untuk membuat animasi yang seperti tadi Sobat semuanya harus membuat dulu gambar di Inkscape Yang nanti akan diekspor menjadi file-file terpisah Nah seperti disini Ada saya buatkan Spongebob 1 sampai 4 Oke saya jelaskan dulu dari Spongebob Sumber Untuk layer pertama ini adalah frame Fungsi frame ini adalah untuk membatasi Membatasi objek Agar nanti pada saat dimasukkan ke dalam video Skype Tidak tercerai berai Atau posisinya sama Masih dalam satu frame Anggaplah ini sebagai patoka Baik kemudian layer kedua Garis Ini garis Ini garis Layer ketiga warna background Ini warna background Nah warna background ini Harus dikasih bolong ya Sobat semuanya Dengan objek dari Spongebob ini Ya saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat bolongnya Teman-teman mungkin bisa cari tutorial landscape untuk fade ya Disini ada fade kan Nah teman-teman atau semua semuanya bisa mencari tutorial tentang itu Yang jelas disini adalah si backgroundnya harus posisi bolong Yang berikutnya di layer 4 Ada goresan background Ini tidak terlihat Ini hanya goresan saja Dan kalau di ingin diperlihatkan Seperti ini Sobat semuanya Nah Saya buat menggunakan Draw Prehand Jadi dari sini Berputar terus 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 Sampai selesai Kemudian baru ini opacity-nya dihilang Oke itu untuk Warna goresan warna big roll Oke selanjutnya Image Dresser Ini image Dresser Sobat semuanya bisa melakukan Atau bisa membuat image Dresser Silahkan cari tutorialnya ya Kemudian image warna Ini pewarnaannya Saya block dulu Image Dresser saya lock dulu Biar yang warnanya saja Nah terambil Oke seperti ini Ini pewarnaan Kemudian yang terakhir adalah Goresan warna pada image Goresan yang disini Seperti tadi goresan pada warna big roll Baik Sobat semuanya mudah-mudahan Bisa tergambar ya Nah sekarang Bagaimana caranya membuat File-file Sebagai urutan Gambar yang nanti Akan dimasukkan Ke video subscribe File yang pertama Sobat semuanya Adalah File Spongebob 1 ini Apa di dalamnya Mari kita lihat Oke Ini adalah file Dari Spongebob 1 Terdiri dari Layer frame Sama Layer garis Nah ini bisa terlihat Sobat semuanya Ini adalah frame Sementara ini garis Jadi ini adalah Objek pertama Yang masuk ke Video subscribe Berikutnya Kita buka Spongebob 2 Oke ini adalah File Spongebob 2 Terdiri dari Dari dua layer Layer yang pertama Adalah frame Layer yang kedua Adalah image Tracer Nah Kenapa selalu Ada frame Sebab semuanya Pada video yang Lalu Sudah saya jelaskan Bahwa frame itu Sebagai Patokan Atau Batasan Agar kita Menggambar Sama Ya Walaupun Dipecah menjadi Beberapa file Tapi dengan Patokan Dari frame ini Maka Posisinya Akan sama Sehingga pada saat Dimasukkan ke dalam Video subscribe Tidak akan Bercerai Berara Atau Posisinya Berubah Oke ini Spongebob 2 Lanjut ke Spongebob 3 Nah ini adalah File Spongebob 3 Terdiri dari Layer frame Kemudian Layer image Warna Dan layer Goresan Warna image Jadi ini Satu paket ya Warna Dengan goresannya Satu paket Jangan Dipisahkan Oke yang terakhir Spongebob 4 Nah yang terakhir Adalah Background Ya Sobat semuanya Apa yang saya katakan tadi Backgroundnya ini Harus Bolong ya Berdasarkan Bentuk dari Image Yang akan Dimasukkan Ini background Kenapa terakhir Karena Animasinya Setelah Objek Gambar ini Baru background Jadi disini Ada 3 layer Frame Warna background Dan Goresan Warna background Dan frame Ini Tetap Menyertai Agar Posisinya Tidak berubah Baik Mudah-mudahan Sobat bisa Memahaminya Saya sarankan Agar Sobat semuanya Membuat dulu File Secara Keseluruhan Di Inkscape Menggambar Dulu Tentukan Beberapa Layer Disini Yang telah Saya Contohkan Kemudian Baru Sobat semuanya Simpan Dengan nama Spongebob Sumber Atau Misalkan Dengan nama Apa Terserah Baru Dicopy Paste Di Window Explorer Ini Saya Copy Paste Kemudian Ubah Namanya 1234 Kemudian Baru Delete Ini Contoh Yang Dispongebob Satu Kan Sebenarnya Harus Ada 7 Ini Kan Ada 7 Layer Saya Hapus Dan Saya Hanya Sisakan Layer 1 Dan 2 Kemudian Saya Simpan Nanti Nanti Sobat Kopi Lagi Dari Sini Copy Kemudian Paste Baru Nanti Dibuka Baru Dihapus Lagi Sisakan Tinggal Apa Sehingga Tidak Harus Menghapus Layar Ini Pada Video Sebelumnya Saya Mencontohkan Atau Memberikan Tutorial Dengan Cara Menghapus Kemudian Mengando Lagi Mengembalikan Lagi Itu Agak Ribet Jadi Ini Tips Bagi Sobat Semuanya Untuk Membuat File SPG Dalam Rangka Membuat Video Animasi Seperti Draw My Lab Tentunya Memerlukan Beberapa File SPG Disini Ada Empat Saya Akan Coba Setelah Dibuatkan File SPG Tinggal Dimasukkan Kedalam Video Scribe Nah Ini Yang Sudah Saya Buat Kurang Lebih Tampilannya Seperti Ini Oke Sobat Semuanya Akan Saya Buat Ulang Saya Akan Buka Dokumen Baru Oke Kita Langsung Saja Klik Add New Image Kita Klik Import SPG Tentukan Ke Folder Sobat Semua Disini Saya Masukkan Spon Bob 1 Oke Lanjut Spon Spon Bob 2 Dan Seterusnya Oke Bila Image Sudah Masuk Kedalam Panpas Semua Tinggal Kita Perbesar Dengan Menggunakan Scroll Di mouse Perbesar Kemudian Kita Drag Ke Sebelah Kiri Atau Diperbesar Lagi Sehingga Tampilannya Seperti Ini Menutupi Satu Layar Setengah Baru Selanjutnya Kita Set Kamera Ke Empat Objek Ini Set Kamera Dan Kita Atur Properties Dari Semua Objek Yang Saya Buat Ini Animasi Tangannya Tidak Menggunakan Tangan Agar Sama Seperti Video Video Yang Ada Di Draw My Life Oke Sudah Mari Kita Coba Dilihat Kita Play Oke Kita Play Sekali Lagi Nah Awalnya Gambar Garis Kemudian Pressure Image Kemudian Mewarnai Toresan Warna Baru Background Jadi Menggambar Dulu Image Nya Sama Garis Membatas Kemudian Image Kemudian Pewarnaan Dari Image Kemudian Dilanjutkan Baru Memberikan Warna Baik Sampai Disini Dulu Sobat Semuanya Dalam Membuat Sebuah Animasi Yang Mungkin Menyerupai Sedikit Menyerupai Dari Video-video Yang Dibuat Oleh Channel My Life Semoga Ada Mampuatnya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Bunyikan Lontongnya Klik Tombol Suka Bila Memang Suka Silahkan Bertanya Pada Kolom Komentar Bila Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Disampaikan Atau Disare Kepada Teman-teman Yang Lain Agar Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Terima Kasih Bye Bye